Intro Halo, ketemu lagi di video belanjaan Sopo Maman Santai-santai dulu ya, ngeteh-ngeteh dulu biar enak Dan kali ini lagi hujan, kedengeran gak suaranya? Ngetah banget tehnya, minum anget-anget waktu hujan Oke, setelah minum, mari kita unboxing Sebenarnya ini adalah video lama, tapi belum sempat mama edit Karena hp-nya waktu itu kecemplung dalam air Nah, jadi baru kali ini mama buka-buka drive Kok menemukan, oh ya ada video yang belum mama edit Nah, ini adalah belanjaan mama yang Mama suka banget barangnya Karena ini sangat bermanfaat buat anak mama dan suami mama Apa itu? Mari kita buka Yang mama unboxing kali ini adalah UL Nebulizer Portable Nah, karena anak mama gak asma sih Tapi sering alergi dan batuk-batuk dan kadang agak sesek Jadinya butuh nebulizer ini untuk memperlacar pernafasannya Sebelumnya mama udah beli nebulizer yang agak gede Cuman harus dicolokin ke listrik kan Dan agak riwah juga masang-masangnya Terus mama nemu produk ini Bentuknya kecil dan bisa dipakai sambil tiduran miring Jadi mama suka banget sama produk ini Oke, mari kita coba buka Seperti uploadnya Nah, ini adalah kartu garansinya Jadi nanti kalau terjadi sesuatu Nah, pakai kartu garansinya Klaimnya pakai ini Kita juga dapat tas Yang nantinya bakal berisi nebulizernya Ini yang paling mama suka dari nebulizer merk ini Karena udah include tasnya Kalau yang lain Yang mungkin ada kali ya Cuman mama gak nemu Oke, ini dia penampakan dalamnya Nah, ini adalah manual booknya Dari berbagai macam bahasa Nanti mama cari yang bahasa Indonesia Bahasa kita semua Nah, disini kita dijelaskan Perangkatnya ada apa aja Dan cara pemasangannya seperti apa Cara menggunakannya juga seperti apa Oke, nanti aja ya Kita lihat yang lainnya dulu Nah, ini apa ya Kayaknya ini power supply-nya Bentuknya kayak power bank Ya, baru ingat Tapi ini Dalamnya harus dikasih baterai Mama pikir tadinya itu bisa di Apa? Pre-charge kayak gitu ya Kayak power bank gitu ya Tapi ternyata harus diganti baterainya Tapi it's oke lah Ini bisa dipakai Sekitar 5-8 kali Kalau baterainya pakai merek Alkaline Nah, kalau ini adalah kabel untuk menghubungkan Antara power supply-nya sama alat untuk nebulnya Nah, kalau yang ini adalah masker nebulnya Kita dikasih dua tipe Satu tipe dewasa yang gede Sama satu tipe anak-anak yang kecil tentunya Nah, sama yang ini yang buat langsung pakai mulut ya Jadi nggak pakai masker Jadi langsung dimasukin ke mulut Biar optimal disedot gitu Nah, kalau yang ini adalah kabel converter Power supply-nya ya Jadi kalau nggak pakai baterai So, mama baterainya habis Kayak itu Mama-mama bisa pakai adapter HP itu Charger HP itu Atau langsung dicolokin ke HP juga Tapi pakai komputer Nanti mama kasih lihat caranya di next video ya Oke, nah yang kecil-kecil cabai rawit ini Bulut-bulut ini Nah, ini adalah alat nebulisernya Jadi seperti ini Bentuknya kecil banget Ya Allah Ini nanti kabelnya dicolokin ke situ Buat inputnya Dan yang di atas itu Untuk masukin cairan nebulisernya Atau mama sih biasanya pakai pentolin Ada yang pakai NACL Ya, tergantung kebutuhan Oke, mama sudah selesai unboxingnya Mari kita susun Biar rapi Biar mama-mama semua tahu Apa sih isi di dalamnya itu Biar lebih jelas ya Nah, ini ada satu yang ketinggalan Dan ini adalah tali maskernya ya Nah, dia bahannya dari karet Atau silikon ya ini Kayaknya silikon Nah, ini nanti dimasukkan ke lubang-lubang itu Nah, kita dikasih dua pasang ya Ya, karena memang maskernya ada dua ya Yang dewasa dan yang anak-anak Begitu Oke, sudah kebuka semua Untuk cara pemasangannya Bakal mama share di next video ya Untuk sementara Sampai di sini dulu ya Thank you Sudah nonton video mama dari awal-dari akhir Eh, dari awal sampai akhir Jangan lupa klik like, subscribe Dan aktifkan lonceng Biar gak ketinggalan video terbaru dari Sopamama Thank you and bye-bye